Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore smart listener Apa kabar anda hari ini Kami berharap anda dalam Kondisi sehat-sehat saja Walaupun menjalankan ibadah puasa Sudah berapa hari ini Hampir 10 hari lebih ya Dan hari ini Tepat 9 Ramadhan Atau 21 April 2021 Bersama Ustadz Ahmad Fauzi Bincang Ramadhan Dipersembahkan oleh Dompet Duafa Tema kali ini kami mengamkat Adalah keutamaan 10 hari kedua di bulan Ramadhan Ya saya langsung saja ke Ustadz Ahmad Fauzi Selamat sore Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore juga Pak Alhamdulillah Alhamdulillah baik Ustadz ya Alhamdulillah sehat Sehat Bukan kekuatan Sampai di tanggal 9 Ramadhan ini Ya Ustadz ya Memang puasa tahun ini Berbeda dari tahun Bukan kemarin Tahun kemarin sama Tahun-tahun sebelumnya Tahun 2019 2018 Itu normal puasanya Nah ya tahun ini Emang tidak normal ya Seperti halnya puasa tahun kemarin Kita diliputi oleh Pandemi Yang melanda dunia Sehingga Beberapa Ibadah Yang harusnya di masjid Untuk tahun kemarin ya Ustadz ya 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 Jadi Tidak bisa di masjid Benar sekali Kebanyakan di rumah Sampai sholat Idul Fitrinya pun Dilakukan Ada sebagian besar Ya di rumah masing-masing Ya di rumah masing-masing Yang dihimbau oleh pemerintah Jadi seluruh Indonesia Sholatnya di rumah Idul Fitrin ini Mecahkan rekor Seumur hidup Saya juga Belum pernah Seperti ini Nah tahun ini Memang pemerintah Sudah Mencanangkan Boleh melaksanakan Ibadah Ramadan Ustadz ya Di Masjid Surau Maupun di musola Dan juga Idul Fitrinya Sudah di Himbau Juga bisa Melaksanakan Di lapangan Maupun di masjid Tetapi Menjalankan Prokes yang Sangat getar Dan jumlah Jamaannya 50% Saja Tapi kita gak tau 50% Biasanya bukan 50% Kalau sudah 10 hari 10 hari kedua Ini Biasanya Sudah Berkurang Bukan 50% 25% Jangan-jangan Tapi ya Kita berdoa Supaya Walaupun pandemi Ibadah kita Makin Getol ya Ustadz ya Tidak 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 melihat Harinya Juga mulai Hari 10 Ya Tidak Mulai Kendor Habis Hari 20 Nampak Kendor Ini yang Repot Gak perlu Diimbau Pemerintah Kendor Tapi jangan Insya Allah Kita bisa Menjalankan Ibadah Ini Ramadan Kali ini Dengan Normal ya Walaupun Kondisinya Tidak Normal Ya Ustadz Ini Tema Kali ini Ustadz mengangkat Ketamaan 10 hari Kedua Di bulan Ramadan Boleh Diceritain Terkait Dengan Keutamaan 10 hari Kedua Di bulan Ramadan Silahkan Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah Waqafa Wassalatu Wassala Alain Nabi Al-Mustafa Wa Ala Alihi Wa Al-Habihi Ahlil Wafa Hadirin Pendengar Setia Semat FN Dimanapun Anda Berada Alhamdulillah Pada Kesempatan Kali ini Di Tanggal 9 Ramadan 1442 Hijjda Ini Kami Akan Mengangkat Tema Yang Begitu Menarik Dan Sebenarnya Memang Tema Ini Sudah Ada Sejak Dahulu Kala Cuman Kita Dengarkan Kembali Supaya Motivasi Untuk Ibadah Di Ramadan Ini Lebih Giat Lagi Karena Kita Tidak Tahu Ramadan Yang Akan Datang Kita Berjumpa Kembali Atau Tidak Oleh Karnanya Pada Kesempatan Sore Hari Ini Tema Tentang Keutamaan 10 Hari Kedua Di Ramadan Ini Sangat Penting Ada Beberapa Hadis Yang Populer Yang Mengatakan Bahasanya Syah Syah Ramadan Awaluhu Rahmatan Awsatuhu Mawfirotan Waakhiruhu Itku Minan Nar Artinya Di Awal Ramadan Itu 10 Hari Awal Merupakan Rahmat 10 Hari Yang Kedua Merupakan Ampunan Dan 10 Hari Yang Terakhir Adalah Kita Dijagakan Oleh Allah Dijaga Dari Api Neraka Nah Tema Pada Sore Hari Ini Diangkat Tentang 10 Hari Kedua Keutamaannya Ternyata Disitu Diterangkan Bahasanya Keutamaan 10 Hari Kedua Dulu Ramadhan Yang Allah Memberikan Ampunan Yang Begitu Luar Biasa Tapi Kalau Kita Lihat Ternyata Ampunan Ini Ada Batasannya Ada Hadis Yang Meliraskan Yang Begitu Populer Bahasanya Nabi Muhammad Pernambu Sabda Ternyata Disitu Ada Kata Ternyata Para Ulama Menggelaskan Bahasanya Tidak Semua Ampunan Atau Dosa Dihapus Oleh Allah Tidak Seluruhnya Ternyata Mata Kodama Ini Pengecualian Apa Yang Tidak Bisa Diampuni Oleh Allah Ternyata Digilaskan Dari Hadis Ini Bahasanya Kita Tidak Diberikan Ampunan Kepada Kesalahan Terhadap Orang Lain Yang Diampuni Oleh Allah Itu Ternyata Kesalahannya Kepada Allah Oleh Karenanya Di Bulan Ramadhan Pertengahan Ini Kita Harus Menggalakkan Diri Kita Meminta Maaf Kepada Orang Yang Pernah Kita Sakiti Ini Yang Harus Kita Garis Bawahi Nah Sepuluh Hari Keutamaan Di Mendapatkan Maaf Dari Orang Lain Serta Mendapat Ampunan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Oke Ini Tanda Kutip Ustaz Terkait Dengan Ampunan Ini Sendiri Tidak Diterima Ampunannya Kalau Belum Minta Maaf Kepada Orang Yang Disakiti Nah Ustaz Kalau Memang Kita Ini Setiap Bergaul Itu Tidak Tahu Kita Menyakiti Hati Orang Atau Tidak Kita Ngomong Itu Bercanda Tapi Orang Menganggap Itu Serius Dan Akhirnya Orang Itu Sakit Hati Nah Ini Caranya Gimana Ustaz Agar Hal Dosa Dosa Seperti Itu Kita Bisa Bukan Indari Bisa Kita Secara Langsung Kita Harus Minta Maaf Tapi Gimana Kita Mengetahuinya Nantinya Ustaz Bahwa Kita Pernah Melakukan Dosa Dosa Seperti Itu Dan Bagaimana Tata Cara Untuk Meminta Maaf Itu Silahkan Ustaz Ada Beberapa Poin Penting Disini Yang Kita Lihat Bahwasanya Terhadap Beberapa Dosa Yang Mungkin Kita Lupa Atau Mungkin Orang Lain Menganggap Itu Sebuah Kesalahan Yang Luar Biasa Tetapi Anggapan Kita Biasa Yang Pertama Oleh Karena Di Bulan Ramadan Ini Kita Meminta Maaf Bahkan Sebelum Idul Fitri Kita Dianjurkan Meminta Maaf Kepada Orang Lain Baik Itu Yang Pernah Kita Buat Salah Ataupun Tidak Karena Psikologi Orang Orang Pada Bulan Ramadan Ini Mereka Itu Lebih 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 Baik Sehingga Kalau Seandainya Kita Meminta Maaf Di Bulan Ramadan Ini Adalah Momen Yang Paling Tepat Sekali Oleh Karenanya Ketika Memang Kita Lupa Atau Mungkin Sudah Melupakan Hal Hal Atau Tidak Tau Sama Sekali Ini Kesempatan Kita Untuk Meminta Maaf Kepada Orang Lain Baik Yang Pernah Kita Sakiti Ataupun Yang Tidak Minimal Keteman Teman Dekat Kita Atau Ke Istri Apalagi Ke Istri Kita Yang Mungkin Kita Buat Sakit Hati Kita Kita Tidak Sadari Kita Minta Maaf Kepada Istri Terutama Keluarga Artinya Baik Orang Yang Pernah Kita Sakiti Atau Tidak Disengaja Atau Tidak Kita Minimal Mulai Dari Keluarga Kita Sahabat Sahabat Kita Serta Teman Teman Kita Bahkan Tetangga Kita 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 Teruskan Lagi Ini Terkait Pemimpin Ini Suka Ngomong Di Amai Atau Memiliki Kebijakan Kebijakan Yang Tidak Semuanya Menguntungkan Bagi Rakyat Atau Bagi Yang Dipimpin Nah Ini Juga Perlu Gimana Apakah Perlu Adanya Minta Maaf Kepada Masyarakat Atau Pimpinan Perusahaan Setidaknya Atau Pimpinan Kita Yang Kita Punya Anak Buah Tua Tiga Orang Apakah Dibutuhkan Juga Seperti Itu Karena Setiap Keputusan Pemimpin Belum Tentu Disenangi Atau Belum Tentu Bisa 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 Juga Menyakiti Bawahannya Nanti kita akan Buah Lebih Jauh Lagi Pemimpin Pemimpin Tingkat Presiden Apalagi Presiden Rakyat Banyak Kemudian Menteri Sampai Yang Terendah Kita Sebagai Kepala Keluarga Punya Rakyat Punya Anak Buah Atau Punya Followers Tidak Semua Kebijakan Saya Sebagai Ayah Tidak Semua Kebijakan Kita Sebagai Orang Tua Membuat Enak Keluarga Bisa Juga Menyakiti Secara Langsung Tapi Kita Tidak 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 Meminta Maafnya Atau Minta Maaf Ya Selesai Seperti Itu Atau Kalau Rakyat Tidak Memaafi Nah Gimana Silahkan Ustaz Oke Menarik Sekali Disini Karena Kita Membahas Tentang Masalah Meminta Maaf Kepada Orang Lain Kalau Kita Lihat Yang Dianjurkan Nabi Muhammad Bahasanya Baik Itu Pemimpin Presiden Dulu Para Khalifah Bupati Dan Sebagainya Bahkan Menjadi Kepala Keluarga Itu Memang Kita Sangat Dianjurkan Untuk Meminta Maaf Jadi Walaupun Kita Tidak Pernah Merasa Berbuat Salah Kita Memang Dianjurkan Untuk Minta Maaf Karena Memang Tidak Semua Yang Pernah Kita Lakukan Itu Kita Tidak Tahu Dampak Negatif Nya Oleh Karenanya Baik Itu Keluarga Kepala Keluarga Presiden Itu Sangat Dianjurkan Untuk Meminta Maaf Kepada Rakyat Kepada Anggota Keluarganya Kepada Rakyat Dan Sebagainya Terutama Bagi Kepala Keluarga Itu Sangat Bagus Sekali Apalagi Kalau Sandainya Langsung Berdua Dengan Istri Langsung Kita Panggil Kita Minta Maaf Atau Kita Panggil Anak Kita Kita Minta Maaf Itu Lebih Baik Kedepannya Supaya Nanti Kedepannya Keluarga Kita Rakyat Kita Itu Bisa Memah Bahasanya Memang Manusia Itu Ada Kesalahan Memang Terdapat Ada Beberapa Kesalahan Yang Mungkin Kita Tidak Ketahui Terlepas Dimaafkan Atau Tidak Terlepas Dimaafkan Makanya Di Di Bulan Suci Ramadhan Ini Nanti Kita Akan Sambungkan Bahasanya Salah Satu Ciri Orang Yang Bertakwa Itu Yakni Di Lam Surat Ali Imran Itu 133 Sampai 134 Mengatakan Ciri Ciri Orang Yang Bertakwa Ini Wal Afin An Inna Yakni Memberi Maaf Jadi Di Al-Quran Itu Dijelasin Secara Gamblang Bahwasannya Ciri Orang Yang Takwa Itu Yakni Memberi Maaf Artinya Apa Artinya Kalau Kita Tidak Memberi Maaf Kita Jauh Dari Orang Yang Bertakwa Kita Tidak Termasuk Orang Yang Bertakwa Itu Yang Sangat Dianjurkan Oleh Allah Melalui Rasulnya Dalam Al-Quran Bahwasanya Ciri Ciri Orang Yang Bertakwa Itu Salah Satunya Memberi Maaf Kepada Orang Yang Pernah Berbuat Salah Kepada Kita Itu Kira Karena Ajar Nabi Muhammad Itu Begitu Mulia Tidak Kebaikan Dibelas Kebaikan Ada Kadang-kadang Ajar Nabi Muhammad Yang Begitu Tinggi Ini Adalah Keburukan Dibalas Dengan Kebaikan Itu Yang Diayarkan Oleh Nabi Muhammad Sehingga Nantinya Umat-umatnya Itu Bisa Menjadi Hamba-hamba Yang Baik Kepada Allah Baik Maupun Kepada Menusia Oke Jadi Clear Ustaz Kalau Kita Jadi Siapapun Ya Wajiblah Minta maaf Walaupun Kondisinya Kita Tidak Tahu Bahwa Kita Bersalah Atau Tidak Baik Itu Kita Sebagai Kepala Keluarga Maupun Sebagai Teman Maupun Ya Sebagai Pemimpin Terutama Pemimpin Yang Banyak Menggunakan Kebijakan Supaya Ya Tidak Semua Kebijakan Itu Memang Baik Bagi Rakyat Tetapi Setidaknya Dengan Mengutarakan Kata Maaf Gugur Dosa Dan Bisa Diampun Ini Yang Terutama Balik Lagi Keutamaan 10 hari Kedua Di bulan Ramadan Soal Ampunan Ini Terkadang Ada Dosa Yang Tidak Terlalu Seperti Dosa Sirik Dan segala Macam Yang Sebesar Ini Perahuannya Bagaimana Soal Ampunan Ini Sendiri Silahkan Dalam Hadis Lain Ternyata Allah Memberikan Ampunan Pada Ramadhan Bahkan Sebelum Ramadhan Di bulan Syabat Allah Mengobralkan Istilah Umumnya Memberikan Maaf Yang Begitu Luar Biasa Tetapi Ada Dua Pengecualian Dua Orang Yang Tidak Menerima Ampunan Dua Orang Ini Yang Rugi Padahal Allah Memberikan Berbagai Macam Ampunan Pada Bulan Ini Siapa Saja Orang Yang Merugi Siapa Saja Yang Tidak Mendapat Ampunan Ini Ada Dua Yang Duliskan Dalam Hadis Yang Pertama Al Mushrikun Yang Orang Yang Syirik Orang Syirik Ini Tidak Diampun Orang 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 Yang Tidak Beriman Yang Kedua Orang Yang Tidak Diberikan Ampunan Oleh Allah Al Musah Hinuh Yakni Orang Yang Di Dalamnya Terdapat Dendam Terdapat Permusuhan Itulah Yang Oleh Allah Tidak Diberikan Ampunan Yang Pada Saat Itu Diberikan Ampunan Sehingga Nantinya Orang Orang Yang Dua Orang Kelompok Ini Mereka Akan Merugi Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Karena Allah Sudah Memberikan Ampunan Tetapi Dua Orang Ini Yang Menolak nya Orang Orang Yang Syirik Orang Yang Nusyirik Yang Kedua Orang Yang Di Dalamnya Terdapat Permusuhan Karena Kita Kalau Kita Lihat Yang Sudah Kami Sampaikan Tadi Bahasanya Ciri Ciri Orang Yang Bertakwa Ini Memberi Maaf Kepada Orang Lain Jadi Nah Kalaupun Puasanya Bagus Ustaz Gimana Puasanya Itu Pokoknya Sesuai Standar Tapi Dia Masih Musuhan Dengan Orang Nah Ini Gimana Kalau Kita Lihat Dari Seandainya Puasa Kita Sudah Maksimal Tetapi Ampunan Tidak Diberikan Ya Dia Dapat Tetap Dapat Pahala Tetapi Dosa Yang Pernah Dia Lakukan Itu Tidak Diampuni Artinya Nanti Kita Akan Kembali Kepada Seberapa Banyak Dosa Kita Atau Pahala Kita Jadi Apalagi Ustaz Yang Tergandung Di dalam Sepuluh Hari Kedua Ini Termasuk Tujuh Ramadhan Itu Ustaz Dimana Turannya Al-Quran Mujizat terbesar Rasul Bungga Keutamaan Sepuluh Hari Kedua Di Bulan Ramadhan Ini Kita Kalau Kita Lihat Dalam Hadis Ini Selain Man Soma Ternyata Ada Hadis Lain Yang Mengatakan Man Komah Romadona Iman An Wah Tisaban Ufrolahu Matakot Dewamin Zambi Artinya Selain Kita Meminta Maaf Atau Memberi Maaf Pada Bulan Yang Momen Yang Begitu Baik Keutamaan Sepuluh Hari Yang Kedua Ini Adalah Kita Berzikir Pada Malam Hari Kita Tahajud Pada Malam Hari Meminta Pahala Meminta Meminta Kepada Allah Untuk Diampuni Segera Dusa Kita Selain Meminta Maaf Kepada Orang Lain Meminta Ampunan Kepada Allah Kita Khususkan Pada Malam Malam Bulan Rabadhan Ini Kita Bangun Kita Berfikir Atau Kita Solat Tahajud Untuk Meminta Ampunan Menangis Dan Sehingga Dosa-dosa Kita Diampuni Kalau kita Lihat Anak-anak Kita Kalau dia Mau minta sesuatu Dia sampai Menangis Orang tua Pasti Memberikan Itulah Satu contoh Kalau kita Lihat Dalam Dunia Nyata Artinya Kalau kita Minta Dengan Allah Alang kebagusnya Memang Kita Dari hati Sehingga Nantinya Hati ini Mengibatkan Mata kita Mengalirkan Air mata Itu Yang pertama Yang kedua Selain Qiyamul Layil Ternyata Dalam Sepuluh hari Yang kedua Belum Ramadan Ini Ada yang Namanya Nuzul Quran Ini Turunnya Al-Quran Dimana Pada tanggal 17 Ramadan Ini Dipercaya Para ulama Banyak Menyebabkati Bahwasannya Awal Mula Turunnya Al-Quran Kepada Mimu Itu Artinya Apa Artinya Pada Bulan Ramadan Ini Terutama Di Pertengahan Ini Mari Kita Lebih Semangat Lagi Untuk Membaca Al-Quran Karena Al-Quran Ini Menjadi Syafi'an Li'ashabihi Menjadi Safaat Bagi Kita Semuanya Itu Artinya Kalau Seandainya Bulan Ramadan Ini Kita Tidak Semangat Bagaimana Dengan Bulan-bulan Yang lain Itu Keutamaan Selain Meminta Ampunan Dan Meminta Maaf Kepada Orang Lain Oke Nah Ustaz Al-Quran Ini Nilainya Sangat Besar Sekali Terutama Karena Juga Diturunkan Di Bulan Ramadan Terkadang Kita Tidak Menyadarinya Bahwa Quran Ini Mujizat Terbesar Dan Pedauman Hidup Bagi Umat Muslim Ini Yang Paling Utama Nah Seandainya Ustaz Kita Terlupakan Terabaikan Dengan Peringatan Bukan Peringatannya Maksudnya Terabaikan Al-Quran Ini Sendiri Padahal Ini Bulan Puasa Bulan Ramadan Dan Sepuluh Hari Kedua Ini Berpakan Ampunan Tapi Kita Apa Berakibat Apa Terhadap Diri Kita Kalau Kita Melihat Dari Diri Kita Mungkin Kita Pernah Lalai Atau Mungkin Bisa Dikatakan Males Untuk Membaca Al-Quran Kita Mulai Dari Kita Mengingatkan Kepada Anak-anak Kita Dulu Atau Istri Kita Supaya Pahala Yang Didapatkan Dari Anak Kita Yang Baca Kita Mendapatkan Jadi Tidak Semua Pahala Kita Terbuang Sehingga Pahala Untuk Membaca Al-Quran Itu Kita Dapatkan Dari Anak-anak Kita Atau Dari Istri Kita Nah Terkait Tentang Kita Melupakan Al-Quran Ternyata Kalau Kita Lihat Kalau Kita Umpamakan Yang Diberi Contoh Kepada Contoh Dari Al-Marhum K. MZ Mengatakan Bahasanya Kalau Kita Tidak Mengetahui Keutamaan Membaca Al-Quran Itu Seperti Kita Memegang Rumput Sama Mutiara Kita Berikan Kepada Kambing Kita Lihat Kalau Kita Berikan Kepada Kambing Antara Rumput Dengan Mutiara Kita Yakin Dengan Sakit Saya Yakin Kambing Tersebut Akan Memakan Rumput Tersebut Padahal Kalau Seandainya Kambing Kalau Kita Kita Perikan Dengan Akal Kita Sendiri Kalau Mengetahui Harga Yang Luar Biasa Dari Mutiara Mungkin Kami Akan Mengambil Mutiara Itulah Kalau Kita Lihat Bagaimana Pentingnya Dan Keutaman Yang Luar Biasa Terhadap Ketika Kita Membaca Al-Quran Kalau Kita Mengetahui Begitu Indahnya Begitu Pentingnya Begitu Dahsyatnya Membaca Al-Quran Mungkin Orang-orang Akan Membacanya Itulah Mungkin Beberapa Hal Yang Kenapa Ada Beberapa Orang Yang Mungkin Mungkin Pada Saat Ini Belum Tergerakkan Untuk Membaca Al-Quran Barangkali Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Bisa Menyebabkan Sibuk Atau Mungkin Belum Tahu Tentang Keutamaan Keutaman Membaca Al-Quran Tapi Kami Berdoa Semoga Para Pendengar Smart Event Dimanapun Anda Berada Kita Pada Bulan Ramadan Ini Lebih Baik Untuk Membaca Al-Quran Untuk Mengambahkan Al-Quran Karena Pada Bulan Ini Momen Yang Terbaik Untuk Berubah Itu Kira-kira Oke Jadi Menarik Tadi Bahwa Orang Tidak Membaca Al-Quran Ibarat Kambing Milih Mutiara Atau Rumput Dipilih Rumput Padahal Mutiara Kalau dijual Mahal Sedangkan Kambing Gak Tahu Jadi seolah-olah Kita Ini Memang Tidak Mengetahui Bahwa Yang berharga Itu apa Kita Menganggap Dunia Ini Yang Paling Berharga Padahal Al-Quran Inilah Yang Taring Berharga Untuk Bekal Kita Di Nanti Pada Saat Perhitungan Nah Ustadz Balik lagi Ke Sepuluh Hari Kedua Di Bulan Ramadhan Nah Ini Kita Menjalankan Puasa Sepuluh Hari Kedua Ini Terkadang Ada yang Bukan Malah Meningkat Tapi Malah Kendor Kendornya Ya Manusiawi sih Karena Capek Tapi Kan Boleh Seperti Itulah Ujiannya Ujiannya Mendekati Idul Fitri Harusnya Kencang Ibadahnya Ini Malah Tidak Ibadahnya Nah Bagaimana Motivasi Ustadz Agar Di Sepuluh Hari Kedua Ini Ibadah Ini Tambah Kencang Jadi Kita Dapat Apa Ampunan Ini Tadi Silahkan Ustadz Oke Selah Satu Upaya Kita Untuk Termotivasi Agar Ibadah Kita Di Ramadan Ini Terutama Di Pada Tahun Ini Dia Tambah Semangat Selah Satunya Nabi Muhammad Menganjukan Untuk Pertama Kita Harus Datang Kemudis Kita Mendengarkan Ceramah Dari Para Ulama Jika Memang Tidak Bisa Kita Mungkin Bisa Nonton Di Youtube Kita Melihat Sambil Dengar Semangat Untuk Kita Meningkatkan Karena Ketika Para Sahabat Di Zaman Nabi Nabi Para Sahabat Juga Ketika Dekat Dengan Nabi Ibadahnya Atau Semangat Untuk Beribadah Itu Kuat Tetapi Ketika Meninggalkan Nabi Semangat Turun Itu Artinya Apa Artinya Kita Suruh Mendekat Dengan Majlis Salim Kita Mendelikan Ceramah Ceramah Agama Supaya Kita Meskipun Tema Sudah Pernah Kita Dengarkan Mungkin Sejak Kecil Tetapi Itu Menjadi Pengingat Kita Supaya Kita Termotivasi Artinya Agar Ibadah Kita Selalu Termotivasi Kita Lebih Sering Untuk Mengunjungi Majlis Majlis Yang Ada Di Masjid Ataupun Di Musolah Kita Banyak Sekarang Masjid Yang Membuat Kajian Kajian Sebelum Buka Buasa Ketika Selang Asar Sehingga Nantinya Kita Termotivasi Untuk Beribadah Jikapun Tidak Bisa Untuk Datang Ke Majlis Mungkin Kita Bisa Lihat Secara Streaming Mungkin Secara Langsung Lewat IG Atau Lewat FB Atau Mungkin Kita Melihat Youtube Cerama-cerama Agama Yang Bisa Membangkitkan Ibadah Kita Supaya Kita Diberikan Nasihat Selamat Rohani Dan Akhirnya Kita Termotivasi Untuk Melakukan Ibadah Di Ramadhan Untuk Orang-orang Yang Sudah Menerima Ampunan Ini Nanti Mau Bertemu Ke Sepuluh Hari Ketiga Nah Apa Yang Arus Dipersiapkan Ini Ustaz Kalau Sudah Anggap Sudah Diampun Ini Nah Jangan Sampai Ampunan Ini Sia-sia Jadi Tidak Tidak Ada Gunanya Di Sepuluh Hari Ketiga Lupain Sudah Diampun Ini Seharusnya Masih Ada Hal-hal Yang Harus Dilakukan Di Lanjutan Sepuluh Hari Ketiga Nanti Ustaz Silahkan Ustaz Untuk Di Sesi yang terakhir Ini Tentang Tema Sepuluh Hari Keutamaan Yang Kedua Ramadhan Ini Kita Selalu Berbaik Sangka Bahasanya Ketika Kita Meminta Ampun Kepada Allah InsyaAllah Dengan Ridha Allah Kita Akan Diampuni Bahasanya Banyak Juga Dalam Quran Bahasanya Allah Itu Mengatakan Inna Allah Wa Surah Him Sungguhnya Allah Itu Memberi Ampunan Kepada Orang Lain Tetapi Kita Tidak Boleh Lailai Kita Tidak Boleh Sombong Bahasanya Barangkali Mungkin Ada Beberapa Dosa Yang Pernah Kita Lakukan Dan Belum Kita Minta Maaf Sehingga Nantinya Kedepatnya Di Bulan Ramadhan Di Pertengahan Ini Kita Meningkatkan Amalan Kita Supaya Ampunan Ampunan Itu Bisa Didapatkan Oleh Kita Semua Dan Semoga Juga Pada Bulan Ramadhan Tahun Ini Kita Memberikan Maaf Karena Itu Juga Salah Satu Poin Penting Pada Tema Hari Ini Orang Yang Memberikan Maaf Itu Termasuk Orang Yang Bertakwa Dan Juga Kita Dianjurkan Juga Pada Bulan Ramadhan Ini Selain Memberikan Maaf Kita Juga Meminta Maaf Karena Tidak Semua Dosa Itu Diampuni Oleh Allah Kecuali Kita Dosa Yang Pernah Menyakit Orang Lain Dan Kita Harus Meminta Maaf Kepada Orang Tersebut Sehingga Pada Bulan Ramadhan Ini Momen Yang Begitu Bagus Ini Begitu Tepat Ini Kita Sangat Dianjurkan Untuk Meminta Ampunan Dan Juga Meminta Maaf Kepada Orang Lain Itu Yang Harus Kita Pegang Teguh Agar Nantinya Dosa Dosa Kita Itu Semua Kita Bisa Berkurang Bahkan Bisa Dihapuskan oleh Allah Itu Gira-gira Oke Jadi Kita Harus Konsisten Jangan Sampai Apa yang Kita Lakukan Di Bulan Ramadhan Ini Tidak Ada Nilainya Sama Teknis Sedikit Lagi Ustaz Teknisnya Bagaimana Untuk Meminta Ampun Kepada Allah Apa langsung Ya Allah Minta Ampun Atau Gimana Ustaz Teknis Yang Paling Cara Yang Paling Terbaik Ketika Kita Ingin Meminta Maaf Kepada Allah Meminta Ampunan Kita Mengawali Dengan Astagfirullahal Adin Tiga Kali Setelah Itu Kita Berdoa Kita Mengakui Kesalahan Kita Walaupun Menggunakan Bahasa Indonesia Itu Dibolehkan Artinya Sebelum Kita Meminta Ampun Kita Awali Dengan Kalimat Istifar Astagfirullahal Adin Astagfirullahal Adin Astagfirullahal Adin Setelah Itu Kita Mencurhatkan Diri Kita Apa Yang Pernah Kita Lakukan Apa Dosa Dosa Yang Kita Mena Lakukan Kepada Allah Sehingga Itu Yang Menjadi Poin Penting Ketika Kita Meminta Ampun Jadi Kita Awali Dengan Istifah Setelah Itu Kita Mengatakan Atau Curhat Kepada Allah Apa Yang Pernah Kita Lakukan Dan Itu Salah Satu Contoh Yang Sangat Simple Segali Ketika Kita Minta Ampun Berasa Kapan Ustaz Atau Sholat Atau Gimana Lebih Bagus Lagi Sebenarnya Setelah Kita Melakukan Hal-hal Yang Haram Itu Kita Langsung Langsung Tapi Kalau Sudah Lama Mungkin Setelah Solat Atau Bahkan Waktu Yang Bagus Setelah Solat Itu Seperti Yang Kami Sampaikan Di Malam Hari Ketika Kita Melaksanakan Selat Hal Kalau Tidak Sengaja Terlihat Misalnya Astagfirullah Alhamdulillah Itulah Salah Satu Cara Yang Sangat Mudah Bagi Alhamdulillah Tidak Ribet Tidak Buat Ini Buat Itu Caranya Mudah Dan Juga Tidak Semua Orang Bisa Tidak Perlu Ribet Atau Tidak Perlu Apalan Yang Harus Dihafal Lulu Kita Rasa Bahwa Istifar Itu Kayaknya Semua Tahu Semua Tidak Perlu Belajar Lagi Sudah Pasti Tahu Dan Sering Disebutkan Ya Ustaz Terima kasih Sudah Hadir Di Studio Semar Lakukan Dan Juga Dosa Dosa Yang Juga Pernah Kita Lakukan Jadi Sesuai Dengan Apa Yang Ustaz Sampaikan Bahwa Jangan Lupa Meminta Maaf Inti Dari Pembincangan Kita Ini Bahwa Kita Memiliki Kesalahan Tetapi Jangan Lupa Meminta Maaf Jangan Merasa Kita Benar Benar Sendiri Dan Juga Jangan Merasa Kita Tidak Pernah Dosa Pasti Namanya Manusia Manusiawi Itu Terima kasih Sekali lagi Sudah hadir Di studi Smart FM Dan Smart Listener Demikian Perbincangan Kita Kali ini Dalam Bincang Ramadhan Bersama Ustaz Ahmad Fauzi Dari Pembincangan Bincang Ramadhan Saya Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh